Hai semuanya kembali lagi di Salmoner share sekitar 7 bulan yang lalu saya telah mengupload sebuah video unboxing dari Samsung Galaxy S8 yang saya beli dari Batam memang bukan belum beli langsung di Batam cuman keterangan titokonya memang HP ini berasal dari Batam dan asal usulnya HP ini dari Singapura belakang ini juga banyak komentar yang masuk menanyakan Bang kira-kira gimana sih HP lo setelah satu tahun lo beli HP dari Batam dan ini sekarang HPnya sampai sekarang masih saya pakai kurang lebih sekitar 7 bulan saya udah pakai HP ini dan Alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali dan nanti saya akan sedikit mereview atau menjelaskan gimana HP batam ini setelah 7 bulan ya pada pengecekan pertama saya akan langsung pada pengecekan dasar ya ini dengan bintang pager kosong bintang pager ya ini seperti standar pengecekan pada layar kita akan kemudian tes warna merah disini aman warna hijau juga aman warna biru juga aman kemudian tes vibration tapi sudah bergetar terus tes untuk touchscreen apakah ada masalah ya tidak ada masalah sama sekali pada layar bisa kita lihat sendiri kemudian tes speaker selesai tes front camera jelas tidak ada kendala sama sekali kemudian tes lagi warna hitam nah ini kelebihan dari layar super lamoled layar hitamnya benar-benar hitam seperti mati kemudian iris kamera tes oke berjalan dengan normal saya coba sekali lagi lancar tes sleep juga lancar diming tes oke grip sensor bisa kita lihat ya working release oke ya pada pengujian pertama ini sudah selesai semuanya dan bisa kita lihat sendiri bahwa Samsung Galaxy S8 dari Batam yang saya beli 7 bulan yang lalu sampai sekarang masih berjalan dengan normal oke untuk pengujian kedua yang akan saya lakukan disini adalah saya akan melakukan tes pada kamera kita langsung ke aplikasi kamera kita buka untuk mode panorama kita tes untuk mengambil sebuah gambar panorama oke gambar panorama telah terambil dan gambar sudah berhasil dan tidak ada kendala sama sekali kemudian untuk tes selektif focus atau tes bokeh disini bisa kita coba oke langsung kita lihat hasilnya dan gambar bokeh sangat jelas pada mode low light oke cukup sedikit cahaya yang ada dalam ruangan ini kemudian selanjutnya kita bisa untuk mengambil slow motion nanti akan saya lampirkan di video selanjutnya kemudian untuk hyperlapse hyperlapse lancar kemudian untuk virtual shoot saya akan coba mengambil sebuah gambar virtual shoot disini karena mengambil gambar rekoran begitu bagus itu yang ku harap 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 akan ada diriku bisa melukukkan kita lihat woh 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 berhasil rupa kaya berhak rupa hidup jika rupa berakhir woh 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 lupa woh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.